Tersangka ML dan AH yang berprofesi sebagai sekuriti perumahan di Cipondoh, kota Tenggerang, Banten, Seninsiang diamankan polisi. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing karena terlibat pengeroyokan yang berujung korban meninggal dunia. Kejadian berawal ketika korban dan para tersangka pesta miras di bilangan polis pelawat Cipondoh. Saat terpengaruh alkohol, para tersangka tersulut emosi lantaran tersinggung dengan ucapan korban. Tidak terima dengan ucapan korban, para tersangka mengeroyok memukul korban dengan benda tumpul. Akibatnya korban meninggal dunia dengan luka berat pada bagian kepala. Posek Cipondoh masih memburu satu pelaku lain berinisial LF yang melarikan diri saat penangkapan. Polisi meminta LF untuk menyerahkan diri karena identitasnya telah diketahui. Dua tersangka dijerat tentang pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun kurungan penjara. Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET.